Intro Hai teman-teman, balik lagi Sama aku Angelina JD Semoga teman-teman baik-baik aja Dimanapun teman-teman berada Nah, di video kali ini Aku bakal kasih tau ke kalian gimana cara Bikin money bookie Yuk, kita langsung saja Palet dan bahan, yang pertama itu Ada sterofoam Kemudian ada Kita, terserah Mau warna apa aja Kemudian ada selotip Selotip bening pastinya Kemudian ada Plastik buat bungkus es Juga plastik yang Pokoknya yang bening deh Kemudian tentunya Uang pastinya Kemudian ada Tusuk sate Lalu disini ada Bunga Kalian boleh pake bunga apa aja Nah, disini aku pake bunga Artifisial Atau bunga palsu Kemudian disini ada Nambeteknya dan kartu japan Lalu ada bungkusnya itu Ada Seropen Dan Setubun Terus ada Tisu Nah, pertama-tama Kalian masukin Uangnya ke Bungkus Plastik bening Supaya Nggak Cepat rusak Dan uangnya nanti Bisa dipake kembali Lakukan hal yang sama Untuk uang-uang berikutnya Nah, disini aku cuman pake 10 lembar kertas Uang Kalau kalian mau lebih Juga gak apa-apa Tapi Lebih Besar Dan disini aku maksimal Buatnya 10 Nah, ini yang udah aku buat Sebelumnya Totalnya 10 Jadi Seperti itu Nah, disini kita tinggal tempel-tempel saja Terserah Mau tingginya seberapa Kalian bisa modif sendiri Nah, kalau aku disini Belakangnya lebih Tinggi Jadi yang depannya Tinggal mengikuti Saja Jadi Agak lebih pendek Kemudian kita tinggal Pasang-pasang Bunganya saja Sesuai selera kalian Mau dimana Tempatinnya Dan Jangan terlalu banyak juga Karena Bakal nutupin Tampilan Uangnya nanti Nah, kemudian kita siapin Kertas tisu Yang bentuknya Segitiga Nah, ini kita buat Seperti ini Untuk Menutupi rongga-rongga Yang ada di bawah Supaya terlihat Lebih Nah, kemudian kita Siapin Kertas Repinnya Ini aku Letakin dulu Dari yang paling belakang Ini yang paling belakang Tuh harus lebih tinggi Ini sebelumnya Aku Lipat dua Kemudian aku Bagi dua Lagi Sini Aku pake Rake pink Yang warna Abu-abu Untuk layar paling Atas Sampingnya Setelah warna putih Yang bening tadi Tinggal disesuaiin aja Lipatannya Sesuai dengan Keinginan kalian Kalian Lagi Sama Dilakukan Untuk Bagian Kirinya Untuk layar Kedua Aku pake Warna pink ini ukurannya agak lebih kecil jadi kita gunting bagi dua dan atasnya itu lebih besar dari bawahnya jadi bawahnya kita buang kita ambil atas doang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah yang terakhir ini untuk bagian akhir dari wrapnya kita bagi dua kertasnya sama seperti tadi cuman ukurannya agak lebih dipekercil karena ini untuk bagian depan dan untuk menutupi bagian yang masih ada korannya seperti ini cara memotongnya kita ambil bagian yang paling besar yang paling panjang untuk yang bagian akhir ini aku tinggal tempelin aja ini yang pokoknya ngebentuk lah pokoknya biar menutupin bagian yang ada korannya itu pokoknya kalian menempelnya itu sesuai dengan kreativitas kalian aja oke hasil akhir kita tinggal ikat bagian tengah dengan menggunakan pinta kalau kalian pengen pakai dua warna kalian juga bisa pakai dua warna kalau aku disini cuman ada satu warna jadi aku pakai satu warna aja kemudian yang terakhir itu tinggal gantungin aja kartu ucapannya kalau kalian mau pakai jepit juga boleh di bagian atas nah ini aku lagi nempel nempteknya dan selesai tadaaa ini untuk hasil akhirnya nah gimana teman-teman bagus kan nah disini tuh aku ada revisi sedikit uangnya aku mundurin kagak mundur karena sebenernya aku buatnya uangnya itu agak depan jadi uangnya itu masih ada bisa diisi di bagian tengah jadi agak tutupin uangnya dan kurang bagus aja jadi aku ubah jadi keti ini ada kartu capan juga ada ada nemptek yang buat ini cocok banget buat kalian yang mungkin mau ngasih seseorang pas hari palatine pas 9 tahun itu semua buat kalian jadi sekian video dari aku selalu gampang manfaat semoga kalian ya bisa mendapat sesuatu yang baru dari video ini aku kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati